Saudara sebanyak 20 ribu lebih calon haji tiba di Tanah Suci di hari kelima. Dari data sistem haji terpadu mereka terbagi dalam 54 kelompok terbang. Calon haji yang tiba akan berada di Madinah selama 9 hari hingga hari kelima. Sebanyak 21 calon haji di Madinah menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya satu jemaah dilaporkan meninggal akibat serangan jantung. Para calon haji diimbau untuk menjaga kondisi fisik selama di Madinah mengingat kondisi cuaca yang terik. Lalu bagaimana perkembangan terkini kedatangan jemaah haji di Madinah Arab Saudi? Jurnalis Kompas.com Reni Susanti melaporkan langsung dari Madinah. Assalamualaikum Wr. Wb. Mbak Reni. Waalaikumsalam Wr. Wb. Nah ini sudah 20 ribu lebih calon jemaah yang tiba dan ada 21 calon jemaah yang sakit. Bagaimana kondisi cuaca di sana sebenarnya dan apa saja yang harus diantisipasi? Ya betul, terima kasih. Jadi memang ada betul 21 orang jemaah yang sakit sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi dan klinik kesehatan haji Indonesia. Mereka rata-rata memiliki penyakit yang beragam. Salah satunya adalah demensia akibat kelelahan. Nah di Madinah sendiri saat ini kondisi cuaca masih terik sekitar 42 derajat Celcius. Ini kemungkinan akan terus bertambah mengingat nanti pada musim puncak haji atau pada musim Armusna di Arofah nanti BMKG setempat menyatakan bahwa akan mencapai 50 derajat Celcius. Untuk itu para jemaah haji diwajibkan atau dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatannya menjelang puncak haji. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan payung, kacamata hitam. Jangan lupa minum karena udara atau cuaca di Madinah ini kering. Jadi hingga jemaah haji merasakan tidak haus dan itu sangat berbahaya. Karena berbeda dengan Indonesia, Indonesia itu lebih lembab. Jadi ketika kita berkeringat kita akan lebih mudah haus ya. Tapi kalau di sini enggak, jadi disarankan untuk tetap minum sebanyak 200 ml air per jam. Kemudian jangan lupa untuk membawa sendal dan juga plastiknya ke Madinah, ke Masjid Nabawi agar tetap menjaga dari yang namanya kaki melatuk. Demikian. Selain menjaga kesehatan itu penting sekali di tengah cuaca yang terik di sana. Nah bagaimana pula agar calon jemaah haji bisa beribadah dengan aman, dengan lancar, mulai dari Madinah. Oke terima kasih. Di Madinah ini jemaah haji akan menjalankan ibadah arbain 40 waktu sampai akhirnya nanti tanggal 2 Juni jemaah haji berangsur-angsur datang ke Mekah untuk menunggu prosesi puncak haji. Nah lalu bagaimana sih caranya agar kita tetap bugar gitu ya termasuk jemaah haji. Hal yang harus dilakukan ingat itu satu hal lagi adalah tetap harus banyak minum tapi ingat karena banyak lansia, biasanya lansia itu beser. Jadi diharapkan lansia itu tidak minum sekaligus 200 ml air dalam satu jam. Tapi pelan-pelan misalnya satu jam itu misalnya 10 menit hanya sekitar 1 ataupun 2 teguk. Terus kemudian di Nabawi ini banyak sekali jemaah yang tersesat. Jadi diharapkan jemaah haji tetap menggunakan gelang maupun kartu identitas. Karena kartu identitas ini menunjukkan ada barcode yang nanti petugas akan memudahkan mencari di mana letak posisi hotel yang ditinggali oleh jemaah tersebut. Semoga jemaah haji bisa beribadah dengan aman, dengan lancar. Terima kasih, selamat bertugas juga. Reni Jaga Kesehatan, Reni Susanti, jurnalis Kompas.com langsung dari Madinah, Arab Saudi.